Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASRW Sekarang gue sama Bintang pingin ke daerah Tasik ya Jawa Barat Mau ngapain Sultan disana? Lihat nanti Nah, gue pengen ngasih tau teman-teman sekalian untuk tips untuk mengendarai mobil dengan jarak yang jauh Karena kita kali ini gue pengen pepe nih ke Tasik pulang pergi guys Jadi nyampe disana beberapa jam gue balik lagi ke Jakarta Nah tips yang pertama yang gue kasih tau adalah ceklah kondisi kendaraan anda nih Contohnya di sebelah gue ini udah ada Cici atau Siti Hesbek Nah yang pertama gue lakuin adalah cek olinya dulu guys sebelum perjalanan jauh Karena ini memakan waktu sekitar bulat-bulat itu sekitar 10 jam atau 12 jam Kita cek olinya nih dengan kondisi Masih kurang apa enggak olinya Nah ini kita cek Oke Nah ini udah di posisi yang pas olinya pas banget tuh disini Karena batas fullnya tuh disini, minnya tuh disini Jadi kalau setengah ya ditambah sampe full gitu Misalkan kurang mobil-mobil teman sekalian Nah abis itu yang kedua kita cek air whipper Air whipper tuh sangat penting untuk perjalanan Karena jangan sampe di tengah jalan misalkan kacanya kotor Nah ngembil teman-teman sekalian air whippernya kurang Ya ngebersihinnya nggak bersih dong Nih kita cek Nah kebetulan ini udah full udah gue isi juga nih Habis itu udah kita cek Minyak rem juga harus dicek nih Min plusnya Wah ini udah pas dia di posisi di max nih guys Pas Cakep Nah untuk teman-teman sekalian Jangan lupa untuk cek barang yang dibawa nih Jangan sampe ada yang ketinggalan guys Apa aja barang yang dibawa Misalkan bawa tas koper atau segala macem Handphone casan segala macem Jangan sampe ketinggalan Karena kamu makan waktu lagi nih Jangan lupa bawa plastik Karena apa mungkin teman-teman yang untuk Yang mabuk di jalan Suka pusing suka mual Bawa plastik Karena itu sangat penting Jadi di jalan Kalau mulai penumpang merasa tidak nyaman Langsung dipakai plastiknya Minggir dulu sebentar Boleh Nge-muntah disitu guys Nah yang terakhir Jangan lupa bawa obat-obatan Contoh obat-obat itu Obat mual Mungkin penumpangnya ada yang mual Atau ada yang suka Pusing-pusing di jalan Daripada nahan Muntah Bawa obat-obatan Contohnya Ya obat Buat penghilang rasa mual di jalan Kan banyak tuh di jual Nah beli itu Jangan lupa lah Bawa obat-obat Obat-obatan intinya Oh iya Ada lagi nih yang lain Satu lagi gue ingetin Jangan lupa Sarapan Atau bawa bekal Jadi kalau teman-teman sekalian Yang belum sarapan Sarapan dulu pagi-pagi Ini gue belum sarapan Gue pengen sarapan dulu guys Oke Tungguin jangan di skip-skip Oke guys Sekarang kita udah sampai Di daerah Cipularang nih Kilometernya di 73 Nah gue mau ngasih tip selanjutnya Untuk teman-teman sekalian Untuk di jalan itu Kalian yang bawa mobil Atau mengendarai Jangan main handphone Atau ngeliatin maps Di handphone Nah Kebetulan di mobil city ini Udah terpasang nih Di tipnya untuk Apple Carplay nya Jadi gue GPS ngeliatnya Dari tip langsung Jadi gak main handphone lagi nih Dan untuk penumpang Kalau bisa Jangan sambil main handphone Karena bisa menyebabkan Pusing Mual Gitu Habis itu Yang bawa anak-anak Yang bawa baby Atau anak-anak Nah itu diusahakan Bawa mainannya Cemilannya Dan untuk yang orang diwasa Juga perlu tuh cemilan Biar gak jenung Gak Ya gak Menghibur diri lah Gitu loh Nah selanjutnya Untuk yang Sudah perjalanan Melebihi batas Minimum Atau batas Orang lelah Mengendarai itu Sekitar yang setau gue Itu sekitar 4 jam 3 sampai 4 jam Untuk mengendarai Secara Terus menerus tuh Beristirahat lah Sesuai kondisi badan kalian Rasa-rasa sudah capek Ngantuk Istirahat Karena Tidak Biar tidak Apa ya Biar tidak Terganggu lah Konsentrasi teman-teman sekalian Jadi istirahat Istirahatnya itu Sekitar 15 menit Sampai 20 menit Cukuplah Duduk sebentar Minim kopi Atau gimana Rebahan Itu boleh Silahkan Jadi istirahat itu Sangat perlu Di Mengendarai kendaraan Ada batas maksimalnya juga kan Kita mengendarai ini Gitu Oke Tips lagi nih Untuk teman-teman sekalian Sebentar Saya jalan agar amin Direksi kiri Ada truk berhenti Nah Yang ingin gue kasih tips lagi Ini selanjutnya Jangan lupa Motor musik Kesukaan kalian Karena Ya Lu jalan Di jalanan ini Di jalan tempat Apa ya Di tol Apalagi nih Yang banyak lurus-lurusnya Biar tidak jenuh Putar lagu kesukaan kalian Ya Contohnya seperti ini Gue lagi muter lagu Lagu kesukaan gue Nah Tuh Jadi gue sebenernya menikmati jalan Fokusnya dapet Suasananya dapet Sama keluarga Atau teman-teman Itu tips dari gue guys Nah guys Mengendarai kendaraan itu Ada batas kecepatan juga tuh Sekarang kan Sudah ditentukan tuh Batas kecepatannya itu Di berapa Di tol Atau dalam kota Atau luar Atau dalam kota Nah ini gue stabil Di 80 nih Batas kecepatan maksimalnya Tergantung nanti Lihat ada beberapa titik Yang batas maksimalnya Ada yang 100 Tadi yang beli ya tuh Nah sebenernya 100 Gak bisa lebih Karena untuk menjaga Jarak antara mobil satu lain Jadi lu pengeremannya bisa dapet Jangan berlebihan lah Jangan luga-lugaan di jalan juga Karena jalan milik bersama Menjaga Keamanan bersama juga guys Nah untuk di jalan Temen-temen pingin ngecas itu Ya jangan batas-jangan pelobet Wajib lah Nah kita dari auto project nih Juga dipasangin Sebelah sini ada nih Kenapa gue gak pake Karena sebelah sini bisa dipake Kalau ada penumpang Kan bingung kanan-kiri Nah sebelah kanan supir Ada casannya guys Sebelah sini nih Nanti gue kasih footage-nya Tuh abis itu nih Tatakan juga dari auto project nih guys Ini biar bisa handphone Taruh disini juga Atau buat etol Biar gak payah-payah nyarinya Gue taruh disini Abis itu kaca film Kaca filmnya ini jago nih Dari cool and light Karena di dalamnya ini Terang banget Di luarnya juga Gelapnya dapet Dan Panasnya gak kerasa nih guys Padahal ini panas Siang ini Aman Cakep pokoknya Nah Sekarang kita lagi istirahat Di resa rayanya Di kilometer 147 Kilometernya Sudah perjalanan ini Sudah memakan waktu Sekitar Dua jam setengah Masih ada Di maps Tadi gue liat Sekitar 3 jam lagi nih Gue istirahat dulu Kenapa Ya karena Sebenernya masih sanggup Tapi Mobil kita istirahatin lah Tadi kena macet-macet juga Ada jalan tanjakan turunan Kita istirahat Mobilnya istirahat Kitanya juga istirahat Dan jangan lupa Untuk teman-teman sekalian Pakai masker Kemana pun anda Walaupun udah dibolehin nih Lepas masker Di tempat Yang tidak berkerumunan Tapi ya Setidaknya Jalan jauh Lu pake masker lah Karena kita menjaga Untuk diri kita Dan orang lain juga kan Nih gue udah beli cemilan Nggak lupa gue beli cemilan Gue beli minum juga nih Ada air putih juga Dari gue masukin ke mobil Tapi pengen yang manis-manis Air putih Jangan lupa Banyak-banyak minum air putih guys Oke guys Sekarang kita udah ada di jalan Yang viral juga Ini turunan agreg Nah ini rawan rem blok Tuh udah ada peringatannya tuh Cek rem Rawan rem blok Jadi disini kita Memakai remnya Engine brake Kalau untuk manual Di mobile matic juga ada tuh Engine brake nya Dipake dari D Mungkin dipake 3 atau 2 Gitu loh Jadi enggak Rem full run tetep dipencet Tapi Dibantu oleh tenaga mesin Untuk kurangin kecepatan Tuh Jadi jangan Disini jangan Ugal-ugalan lah Karena jalurnya juga Jalur ekstrim kan disini Agak bahaya Jangan kenceng-kenceng Kurangin kecepatan Dan banyak nih disini Pemerintah Juga dari Salantas Juga banyak nih Nulis-nulis Daerah rawan Kecelakaan Turunan tajam Banyak kan nih Temen-temen liat Di media-media tuh Turunan yang ekstrim Motor Nungsep Mobil Nungsep Oh ini nih Tuh Asik malah ya Lurus Kita stabil Di 60 Turunan Kita turunin Ke 20 Atau 30 Boleh Dan ini One way ya One way Kita mau Ke daerah Tasik Kita lurus Kalau garutnya Belok kanan Kalau kita lurus Guys Wah Pemandangannya Bagus sekali Wah Turunan terus Nah Untuk HSR sendiri Kita ngeluarin BBK juga Guys Jadi kalau temen-temen Sekalian Yang butuh Performa Pengereman Yang Mantap Yang maksimal Nah itu Dari HSR Juga ngeluarin BBK Guys Pengeremannya padat Tepat Dan nyaman juga Menurut gue Karena gue nyobain Di OBRI Itu Wah Joss Remnya tepat Gitu loh Kalau ini Si TSB Atau Cici Ini masih standar Standar pabrikan remnya Belum Belum kita pasang Kalau gak salah Udah ada nih Buat Cici Tinggal dipasang Tapi belum Projectnya Tungguin aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ah guys Akhirnya sampe juga Oke guys Gue udah sampe Di Tasik Malaya Nih guys Segitu dulu nih Tips dari gue Gue ingetin sekali lagi Nih ya Jagalah Keselamatan Jangan ugal-ugalan Jaga jarak aman Jaga jarak aman Bukan hanya di Bekendara Dengan social distancing Karena masa covid ini Juga perlu Gue kenapa gak pake masker Dari mobil Dan ini ruangan terbuka Untuk kalian semua Gue ingetin Jaga kesehatan ya guys ya Gue Sultan pamit Untuk diri Ingat velak Ingat ASM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax